Masih seputar bambu petok Memang ya Saya banyak menonton di Youtube itu sangat gencar sekali Sangat banyak sekali Peristiwa atau hal-hal yang membahas tentang bambu petok asli atau tidak Dan hal ini tentu menjadikan beberapa klien yang sudah memaharkan bambu petok Atau siapa saja yang sudah memaharkan bambu petok Bisa jadi mereka itu ragu Wah ini bambu petok yang saya miliki ini asli atau tidak Bambu petok ini dulu dapat langsung dari pohonnya Dari tanaman maksudnya Dari bambu asli ngambilnya langsung Atau ini settingan dibuat-buat atau dan lain-lain ini Itu akan menjadikan pemilik bambu petok sekarang itu pasti bingung Ini asli atau tidak Ini aduh menjadikan gudah-gulana gitu Bagi yang sudah biasa mengoleksi atau memang memanfaatkan bambu petok tersebut Saya menggaris bawahi perihal bambu petok itu sebenarnya Memang ada yang asli dan ada yang tidak Kalau yang asli itu memang yang langsung diambil dari tanamannya bambu itu dipotong Kalau yang tidak faham sih mereka hanya tinggal dipotong terus dibawa Atau dimaharkan Dijual maksud saya Dan ada juga yang Yang faham itu dengan ilmu spiritual Dia memotong Dia mencari dengan tirakat Dengan laku Dia laku batin Apapun Intinya dia Niat Dengan laku batin itu Dia mencari bambu petok Setelah mendapatkan bambu petok Dia itu ada doanya untuk memotong Ada doanya Dan setelah diambil baru Dia membacakan lagi atau mengamalkan lagi Supaya bambu petok itu bisa bersatu dengan dirinya sendiri Lalu pertanyaan tadi adalah Bagaimana Mengetahui bambu petok itu asli atau tidak Ada yang paling cara Paling cara Ada cara yang paling mudah Ada cara yang paling mudah Yaitu Taruh di dalam air yang mendidih Taruh di dalam air yang mendidih Kalau sampai copot Itu berarti palsu Kalau ditaruh air mendidih Dan tidak copot Itu bisa dikatakan Asli Itu cara paling dasar Cara paling dasar Untuk selebihnya nanti Saya akan memberitahu lagi kepada Anda Selamat menikmati